Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasillahu ala alihi wa sabi ajma'in amma ba'du Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah SWT Atas nikmatnya dan rahmatnya setakatunianya Dan juga tak lupa salam serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada jujurkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT Teman-teman tau gak nih Apa sih orang yang bangkrut itu Mungkin dari teman-teman sebagian ada yang mendefinisikan Orang bangkrut itu orang yang tidak punya duit Orang yang dulunya orang kaya Terus karena bangkrut Atau semisal ada kegagalan di usahanya Jatuh dan tidak memiliki uang lagi Mungkin teman-teman semua ada yang merasakan seperti itu Untuk mendefinisikan arti dari orang yang bangkrut Tapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat muslim Nomor 2581 Ketika itu Rasulullah SAW sedang bercerama di depan para sahabatnya Sama seperti kita ketika ditanya Wah para sahabatku apa sih orang yang bangkrut itu Wah Rasulullah Orang yang bangkrut itu orang yang gak punya duit Orang yang usahanya gagal Nah dan seperti itu dan demikian Tapi Rasulullah SAW kembali berkata Orang yang bangkrut itu orang yang nanti ketika di akhirat membawa segunung pahala Pahala sholat Pahala zakat Pahala puasa dan pahala lainnya Namun ketika ia ingin dimasukkan ke dalam surga Ada salah seorang yang menahan orang tersebut Wah ya Allah Jangan masukkan dia ke surga dulu Dulu di dunia dia sering mengejek-ngejek saya Dia sering memukul-mukuli saya Lalu dikurangin tuh pahala si orang yang mengejek tersebut Ada lagi orang yang menagih Wah ya Allah Dulu dia di dunia sering menganiaya saya Maka janganlah masukkan dia ke dalam surga terlebih dahulu Ditarik lagi Ditarik lagi Sampai beribu-ribu orang yang menagih pahalanya Menagih pahalanya ketika di dunia Sampai-sampai pahala dia terkuras habis Lalu bagaimana jika pahalanya sudah habis Namun dia masih memiliki dosa ketika semasa di dunia Maka dosanya si orang yang soleh tadi Diberikan kepada si orang yang menagihnya Alhasil jadi minus Bukan plus lagi Yang tadinya sudah satu senti lagi memasuk surga Ditarik lagi sama Allah Jadi masuk neraka Nah itulah teman-teman Bahayanya tentang lisan kita Bahayanya tentang perkataan yang kita lontarkan kepada teman-teman Oleh karena itu Kita harus bisa menjaga lisan kita Lalu perbuatan-perbuatan kita Apakah menyakiti perasaan orang lain atau tidak Nah itulah teman-teman Definisi orang-orang yang bangkrut menurut Rasulullah SAW Itu saja yang ingin saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh